Selasa siang kemarin ribuan orang yang terdiri dari Santriwan, Santriwati, beserta Kiai, antusias ikuti vaksin masal Merdeka di Pondok Pesantren Baitul Arkom, Kecematan Pacet, Kabupaten Bandung. Program vaksinasi Merdeka yang diselenggarakan Polri beserta staf khusus kepresidenan ini digelar dengan target vaksinasi sebanyak 42.000 warga sewilayah Jawa Barat. Puluhan ribu dosis vaksin ini ditargetkan akan selesai dalam satu hari. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjenpol Ahmad Doviri, Kabupaten Bandung merupakan daerah tingkat vaksinasi yang rendah, sehingga perlu adanya bantuan dari berbagai pihak agar target vaksin bisa tercapai. Di lokasi pesantren ini merupakan vaksin dosis pertama dan akan diberikan kepada seribu santri. Tadi dijelaskan di Pak Kiai, memang dipusatkan di pesantren ini. Tadi juga kita layak langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden, Bapak Presiden-Bapak Presiden. Khusus di Jawa Barat, selain di Baitul Arkom, itu ada 25 setit lainnya. Yaitu ada 27 pondok pesantren, ada 3 mesjid, kemudian 4 organisasi masak, kemudian juga ada di gereja. Dipilihnya Pondok Pesantren sebagai lokasi vaksin dalam rangka persiapan para santri untuk proses belajar tatap muka, juga sebagai upaya untuk menciptakan herd immunity dengan harapan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Kedepan, vaksinasi serupa akan terus digelar secara berkala sampai target vaksinasi terpenuhi. Terima kasih.